Ya, Pemirsa Keluarga Besar Panguyuban DPW Pujake Suba atau Putra Jawa Kelahiran Subatra Provinsi Jambi yang diketuai oleh Dr. Insinyur Haja Hariatia MAMSI. Sabtu balam 20 Januari 2024 hadir di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kartan Negara 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Disambut langsung oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKM Prabowo Gibran, Nur Sonuahid. Turut hadir Ketua Umum Panguyuban Pujake Suba, Eko Subianto. Panguyuban Pujake Suba, Putra Jawa Kelahiran Subatra, merapatkan barisan untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut tua Prabowo Subiato Gibran Raka Bumiraka pada Pilpres 2024. Salah satunya DPW Pujake Suba Jambi yang diketuai oleh Dr. Insinyur Haja Hariatia MAMSI sekaligus calon DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat nomor urut tua. Ini dibuktikan saat Panguyuban Pujake Suba dari beberapa provinsi hadir di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kartan Negara 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam 20 Januari 2024. Yang disambut langsung oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nur Sonuahid. Sebagai bentuk dukungan, masa Pujake Suba datang menggunakan lurik serta belangkon. Ketua Umum Panguyuban Pujake Suba, Eko Subianto, mengatakan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran adalah karena keduanya bakal melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis Presiden Joko Widodo. Pujake Suba sepakat ke depan memilih Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 jika Prabowo jadi Presiden, makmur rakyatnya. Tahun-tahun ini, datang malam-malam mungkin mengganggu, tapi dengan semangat berpujak ke Sumah untuk bertemu. Terima kasih. Kepada perwakilan Panguyuban Pujake Suba, Nur Sonuahid mengajak para perantau asal Jawa yang kini menetap di Sumatera untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sebab, pemilu satu putaran akan menghemat anggaran negara hingga 27 triliun rupiah. Tak hanya itu, bila terpilih, Nusron memastikan Prabowo Gibran juga akan melanjutkan dan meningkatkan program-program pro rakyat yang sudah dimulai Presiden Jokowi. Seperti bantuan sosial program Keluarga Harapan atau Bansos PKH, Kartu Indonesia Sehat atau GIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan KIP Kuliah. Serta ditambah program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak serta ibu hamil. Janganibun, Bapak Haji Babowo Subianto sampai saat menikol terserah dalam perjalanan dari di atas pesawat dari Banjarmasin menuju Jakarta karena acaranya tadi di sana terlalu meriah sehingga salaman-salaman ngantos jam setengah wolung nembi rampung. Karena sampai jam 21 tadi belum mendarat, takutnya Bapak-Bapak sekalian kemalaman, maka kami ambil inisiatif untuk sudah dimulai saja, diwakili saja. Yang penting pun Dugi Daleme Pak Prabowo. Dugi Daleme Pak Prabowo ini di kata negara nomor Bapak Dugi Daleme. Seri Junya Putri, Cek TV, melaporkan.